Aku ditampal, tak keplak das mulu Wani-wani orang Eh, awas kalo jumpscare lagi Kau kira aku hanya punya ini Aku juga punya pistol, sebentar Oh my god, aku mau nangis So, halo guys, dengan Windy Anata disini Selamat siang, selamat sore, selamat malam Dimanapun kalian berada dan sedang ngapain Welcome back to Catatan Maya Let's go Thanks to Dimi, welcome-welcome So, kita akan lanjut lagi Episode 4 sampai terakhir Catatan Maya Ya, aku udah siapin senjataku Ya, dan aku juga udah Pake alat pendetak jantung Tapi entahlah, ini baterainya udah mau habis Aku gak tau, aku harap kali ini jumpscare-nya gak ngeri deh Tapi gak tau, kalo menjelang akhir Justru bukannya makin ngeri ya, jumpscare-nya Oke Tubuhku terasa nyeri ketika aku menghantam lantai Setelah didorong begitu saja oleh Angela Iya Apa-apaan ini? Aku berusaha berdiri, tetapi Angela menginjekkan kakinya ke bahuku Sehingga aku kembali menempel lantai Masih pura-pura tidak tau Au, kau berpura-pura menjadi hantu maya kan Au, aku ditampal Tak kepladas mulu Wani-wani uraku Mau membalaskan dendamnya kepada kami kan Angela menghentakkan kakinya di dadaku Membuat nafasku seketika sesak Au Kutarik kaki Angela Sehingga ia tergelincir dan ikut jatuh ya Bagus banget, Bayubias Rasain tuh Aku berbalik menduduki gadis berambut panjang itu Kucengkram kerahnya Kenapa kau tidak tanya saja ke pacarmu itu? Hehehe, aku suka, aku suka Dari belakang aku merasa ada tangan menarik badanku Teddy mengunci tubuhku sehingga aku tidak bisa bergerak Hei, jangan sentuh aku oke Hei, hei, jangan melawan dong Tanya Brian, tanya Karen Mereka pasti sadar sesuatu yang abnormal telah menghantui kita Berhenti mencari-cari alasan Angela mengambil ancak-ancang untuk melayangkan tamparannya ke arahku Oh, mau ditampar Oh, slow motion Aku harus cepat bertindak Tendang selangkangan Teddy Yoh, rasa enok Rip, sudah tidak bisa meneruskan keturunan engkau Kutendangkan ke belakang Tepat mengenai selah di antara dua kaki Teddy Sama Lelaki tambun itu menggelepar kesakitan Aku memanfaatkan itu untuk melarikan diri Hmm, rasain tuh Hmm, selamat tinggal untuk para calon penerus hidupmu Aku terus berlari menyusuri lorong Aku tahu Angela dan Teddy tidak akan membiarkan ku lepas begitu saja Beberapa kali aku nyaris menyenggol siswa lain yang asing mengobrol di tepi lorong Kudengar mereka melempar sumpah serapa kepadaku Abaikan saja bayam, mereka bukan prioritasmu Yang penting bagimu sekarang adalah selak Aku terpelanting setelah menabrak seseorang Aku pegangi kepalaku yang terantuk dinding Terpelanting dong, sakit banget itu Gila Hei Oh, si Pak Heri Hei, sudah dibilang kalau di lorong jangan lari-larian Dasar anak-anak badu Oh, itu kau bayam? Pak Heri tampak berusaha berdiri Rupanya, ia tadi juga ikut jatuh Potpot berisi tanah dan bibit bunga berserakan di lorong Hah, maaf pak Aku menoleh ke belakang Angela dan Teddy berjalan mendekat Masih saja belum menyerah ya Bersembunyi di balik Pak Heri Pura-pura membantu Pak Heri Teruskan pelarian Lari terus Kita tidak percaya siapapun Segera saja aku berdiri dan mengabaikan Pak Heri yang masih membenahi potpotnya Baru dua kali melangkah, leherku merasa tersekik Aku tertangkap Aku menoleh dari belakang, kulihat Pak Heri memegangi kerah bajuku Wah, kok kamu kabur? Bapak ngajarin kamu tanggung jawab, kan? Kenapa semakin keruh? Tidak, tunggu dulu Dalam keadaan ini seharusnya Kulirikan mataku ke Angela Ia berhenti Ya, ia tidak berani mendekat jika aku bersama guru Ayo, ikut ke ruangan bapak Yah, aku yang kena masalah Well, at least aku selamat sih Aku masih duduk-duduk di ruang guru setelah menaruh semua pot Pak Heri memang memintaku untuk menunggunya Aku mau diceramai apalagi nih Guru itu yang tadi mencuci tangannya dulu Kini datang dan duduk di depanku Seminggu ini sudah berapa kali ya Kamu masuk ke ruangan ini Saya kan terkenal di kalangan guru-guru Padahal sebelum ini jarang Jadi kali ini aku dosa apalagi Tidak harus ada kesalahan terlebih dulu Untuk seorang guru mengobrol dengan muridnya, kan? Kok creepy banget sih, Pak? I don't know Dulu ketika bapak tiba di sekolah ini Terutama setelah ditunjuk menjadi wali kelas Bapak selalu berusaha mengenali siswa bapak Sebagai individu-individu yang berbeda Ah, ini akan panjang Boring Bapak tahu betul bagaimana pancaran matamu berubah Sejak maya menghilang Karena itu, tolong bantu bapak mengerti Apa yang telah kamu alami Bantu bapak membantumu What about now? Aku gak gampang percaya orang, oke? I have trust issue, oke? Tidak gampang membuat aku percaya pada orang, oke? Harga percayaku itu mahal Aku diam Entah kenapa sampai sekarang aku masih enggan untuk terbuka untuk masalah ini Dalam kesunyian, guru itu menarik tanganku dan menggegamnya Eh, don't touch me Jangan sentuh aku, oke? Walaupun kau guruku Kalau kamu ragu bercerita karena bapak adalah gurumu Anggap bapak sebagai sahabatmu Ini SKSD banget lo So deket banget lo Aku menghela nafas untuk menguatkan diri Bapak tahu kan Maya dibully oleh Angela dan teman-temannya Kenapa bapak diem aja? Ya Intuisi, oke Pak Heri tampak tercekat Hmm Jadi kamu tahu tentang itu ya? Ya, bapak memang menerima pengaduan Maya Tetapi bapak tidak bisa begitu saja menerima laporan itu mentah-mentah kan? Maksudnya Jadi Maya harus meninggoy dulu gitu Harus terluka sampai babak belur gitu Sekarang dulu baru percaya gitu Lalu bapak disibukan oleh hal lain dan lupa tentang itu Hahaha You call yourself a teacher? Huh? Guru macam apa kau? Gak usah sok kenal sama aku Gak usah kamu sok peduli sama Maya Aku gak percaya sama kamu Yah, masalah Maya memang harus segera diselesaikan Bapak berjanji akan mencari bukti-bukti lain Kamu boleh pulang Oke Aku tidak segera berdiri Masih diam menatap guru itu Kenapa masih diam saja? Biasanya aku baru berjalan beberapa langkah Bapak suka ngasih pesan tambahan Iya kah? Ya kalau begitu ingat ini Kebahagiaan seorang guru adalah ketika ia disapa oleh siswanya setiap pagi dengan senyum riang Bapak ingin mengembalikan senyum riang itu ke bibirmu I don't know Kok creepy sih denger ada seorang guru ngomong kayak gini Entah kenapa vibe-nya tuh loh kayak serem gitu I don't know Itu hanya intuisiku aja sih ya I don't know Aku merasa tidak percaya dengan guru ini entah kenapa Kalau aku keluar begitu saja bisa saja di luar sana Angela sudah menungguku Haruskah aku mencari jalan lain Sebuah telapak tangaman darat di bahuku membuyarkan rencana yang sedang ku persiapkan Perlahan aku menoleh Kamu tidak lagi berencana kabur dari piket lagi kan? Ellie Kau rupanya Memangnya ini jadu aku Kayaknya Ellie bisa dipercaya gak sih? Gak usah kebanyakan alasan Ayo piket Tunggu apakah Ellie bisa dipercaya? Oh my god I have trust issue Oke aku gak gampang percaya sama siapapun ini Bahkan ke guruku sekalipun Ellie berjalan menarik tanganku Aku nyaris tidak percaya apa yang sedang ku alami Dengan semua yang ku alami Aku masih harus menjalankan piket Gak apa-apa Aku punya ini Tiba di kelas Ellie langsung mengambil penghapus pepan tulis Dan menaruhnya di genggamanku Semangat Gadis itu bergaya seakan sedang menghormat padaku Lalu berjalan ke arah pintu Bersandar di sana Well at least dia nungguin Kamu mau nungguin aku? Iya Dia ini baik apa jahat sih? I don't know Dasar gak ada kerjaan lu Salah sendiri terakhir piket malah ngabur Aku menghalang nafas Aku ingat saat terakhir kali aku piket Aku tidak benar-benar kabur Saat itu untuk pertama kalinya Aku benar-benar dihantui oleh Maya di luar mimpi Eh awas kalau jumpscare lagi Kalau dipikir-pikir Cara Maya menghantui ku Tidak separah yang dialami Brian dan Karen Kok malah diem? Gadis ini Hei Kau percaya hantu? Kenapa tiba-tiba ngomongin hantu? Ah enggak Hanya pertanyaan konyol Bisa-bisa kau mengira aku sinting? Hanya pertanyaan konyol Aku mulai menghapus pepan tulis Tetapi gadis itu malah berjalan ke arah meja Maya Dan duduk di atasnya Aku belum pernah ketemu hantu sih Tetapi kalau nanti aku mati dan masih ada yang mengganjal di hatiku Aku akan dengan sukarela bergentayangan sampai pesanku tersampaikan Oke Memangnya pernah mati Bagaimanapun juga Jika ada yang meninggal Apalagi mendadak Aku rasa ia pasti ingin bertemu dengan orang Ya iya kasihi Kau gadis yang aneh Ellie Gadis itu diam saja Aku tidak peduli Aku lanjutkan menghapus pepan tulis Selesai itu aku berbalik untuk mengurusi hal lain Tetapi Ellie sudah tidak ada di ruangan What? Jangan bilang Ellie sudah meninggoy Ya Tuhan Bahkan aku sudah tidak bisa membedakan antara aku sedang berbicara dengan manusia atau hantu Sembunyi disini ternyata Aduh Bersembunyi seperti pengecut Angela memukul-mukulkan tongkat pemukul baseball ke lantai Tetapannya mengintimidasi Woy 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 Buat tongkat pemukul baseball Waduh kalah dong Sepatula sama tongkat baseball Di belakangnya aku lihat Brian berdiri Masih tampak pucat dan tetapannya kosong Waduh Brian Kenapa kau merasa berdosa dengannya? Kalau iya cepat berlutut dan kupecahkan kepalamu Woy 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 Wow tindak kriminal itu Hello polici Brian Jelaskan pada mereka Maya yang menyerangmu kan Katakan dia sebenarnya Buruk Dasar laki pengecut lu Kau pasti sadar yang menyerangmu tidak mungkin aku kan Entahlah Aku tidak tahu Apa kepol sirahnya Sorry aku greget Angela menoleh ke arah Brian dan mengecut pipinya Ew Ew We got a room Tidak perlu membelanya Orang seperti dia memang layak dibeginikan Terus berbicara pun tidak akan menguntungkan Aku harus lari jika masih ingin tubuhku tetap utuh Gila sih Kayaknya bener deh Maya pasti diapa-apai sama mereka deh Aku berlari menerobos Angela dan Teddy Dalam usahaku lenganku terkena puklan dari Angela Dia tidak main-main We Angel Angela You me Let's go Aku menyusuri lorong Dengan Angela berteriak mengejarku Aku harus mencari perlindungan Ruang guru Pak Harry Iya pasti masih ada di ruang guru Oh iya di saat seperti ini pak Tolong saya pak Aku menatap jendela ruang guru yang masih beberapa langkah di depanku Dia mau ke ruang guru Cih dia tahu rencanaku Jangan biarkan Teddy menuruti perintah Angela Ya ampun Ia mempercepat langkahnya dan kini berdiri tepat di depan pintu ruang guru Kalau sudah begini Tetap ke ruang guru Oke 25 diamond Oke let's go Aku pengen tahu Apakah kita akan mendapatkan petunjuk Oke petunjuk keempat Oke Kudorong tubuh Teddy agar tak menghindariku Tak banyak dampak yang terjadi Teddy hanya bergeser selangkah Tapi cukup untukku meraih pintu ruang guru Pak Harry Aku mendobrak pintu ruang guru begitu saja Serta-merta aku bersadar dibaliknya Menahan apabila Angela mencoba mendobrak Wah What Ketika aku menetap ke sekeliling Aku sadar apa yang ada di hadapanku What Ruangan guru dipenuhi lumpur Tanah-tanah kotor menempel di berbagai permukaan Beberapa menyerupai telapak tangan Hah Lah Pak Harry tampak terengah-engah menghadap jendela Pak Oh puji Tuhan itu kau bayam Ada apa kesini Saya minta bantuan pak Aku belum menjawab ketika dari luar Kudengar Angela berteriak dan mengatai Aku pengecut Wajah guru itu berubah murung Ia mengusap wajahnya Ya Tuhan Jadi tindakan kekerasan yang kamu ceritakan bukan sekedar menggada-gada ya Hmm Apakah pak Harry juga disini Korban apakah kita bisa mempercayai pak Harry Lalu bapak sendiri kenapa Apa yang terjadi disini pak Ya bapak baru saja merapikan tanaman Bapak tidak pintar berbohong ya Bapak juga dihantui Maya Tetapan guru itu berbandingin Ia memandangku tajam-tajam Juga Kamu juga mengalami hal ini Aku mengangguk lemah Jadi kenapa berian bisa terikat di gudang Dan kenapa karen meminta berhenti sekolah karena Hah? Gimana-gimana? Pak Harry menjambak rambutnya Tetapannya nanar memandang lantai Ya Tuhan Ya Tuhanku Ini semua gara-gara aku gagal menjadi guru yang baik Aku gagal menjaga siswa-siswaku Well kayaknya dia guru baik deh Kita bisa percaya sama dia Kayaknya Kayaknya dia juga dihantui I don't know Dia mungkin cuma guru ceroboh Aku berjalan mendekat dan mengusap bahu beliau Ia tampak tersentak Lalu tersenyum kepadaku Pegang janji bapak Bapak akan menuntaskan ini semua Sekarang biar bapak antar kamu pulang Makasih pak Gila tuh itu si Angela psikopat tuh Bahaya bener Aku punya ini buat perlindungan ya Tapi dia bawa tongkat baseball Buat nyakitin aku Astaga sereng banget Pagi hari tiba Hangatnya sinar matahari menembus jendela kamarku Yang dari semalam kubiarkan terbuka Aku berdiri Dan menutup tirainya Aku tidak ingin hari ini berlanjut Untuk apa hari berlanjut? Untuk apa pergi ke sekolah? Aku suram ya Mama dan papa tak pernah peduli denganku Berian tak menganggapku berarti Angela ingin membunuhku Maya membenciku Aku tidak punya teman Aku tidak berarti Oh no Bayam depresnya Bel rumahku berbunyi Ku intip dari selah-selah tirai Mobil tak aku kenal Tentu saja seseorang yang tak aku kenal Aku tak punya orang yang cukup peduli Denganku sampai-sampai datang mencari Bel rumahku kembali berbunyi Siapa? Siapa ya? Aku mengkalah nafas Lalu dengan langkah berat Aku turun untuk membukakan pintu Oke si Harry Potter Hei, sudah jam segini Dan kamu belum siap-siap ke sekolah Minta dihukum ya? Bapak? Mau menemui orangtuaku Aku terlibat masalah lagi Ada apa? Ada apa? Sudah jelas kan? Menjemput temanku Berangkat ke sekolah I don't know But that is so creepy Datang dari seorang guru Karena ini misteri ya Jadi aku melihat semua kebaikan itu Tidak sebagai hal yang sweet Atau romantis Atau imut Atau sebagainya Aku ngerasa itu semua creepy Bapak tidak akan membiarkan Tindakan bully Membuatmu berhenti sekolah Terserah Bapak aja deh Yah, suka-suka Bapak Terima kasih telah ada dalam masa-masa ini Hmm Jangan bilang Jangan bilang aku dan Pak Harry Jadi sesuatu gitu That is so creepy And so wrong on so many level Ketika tiba di sekolah Suasana terlihat ramai Banyak siswa berkerumun di lorong Di depan pintu gudang Eh, ada apa? Ini kan udah jam pelajaran Bersama dengan Pak Harry Aku berjalan mendekat Dan mendapati Pak Apollo Berusaha membubarkan keramaian Hei, ayo bubar! Itu malah ada yang gendong-gendongan Bubar! Ada apa? Ada apa? Aku mencoba menerobos kerumunan Kini di depanku lagi-lagi Sebuah pemandangan mengerikan Namun familia terpampang Seseorang terkapar Tubuh penuh luka memar Banyak lumpur Menyerupai pola kaki Di sekujur tubuhnya Angela diserang Maya Hei, sudah selesai episode 4nya Sumpah aku penasaran Aku penasaran Aku gak percaya sama siapapun Oke, walaupun Pak Harry juga baik sama aku Ketika tiba di sekolah Suasana terlihat ramai Banyak siswa berkerumun di lorong Di depan pintu gudang Hei, ada apa? Ini kan udah jam pelajaran Bersama dengan Pak Harry Aku berjalan mendekat Dan mendapati Pak Apollo Berusaha membubarkan keramaian Hei, ayo bubar! Ini malah ada yang gendong-gendongan Bubar! Oke Kucoba menerobos kerumunan Kini di depanku lagi-lagi Sebuah pemandangan mengerikan Namun familiar terpampang Angela terkapar di lantai gudang Angela? Tubuhnya penuh luka memar Dan banyak lumpur Menyerupai pola kaki Di sekujur tubuhnya Itu karma sih Aku tidak merasa simpatik Oke Keadaan ini Ingatanku berjalan mundur Kembali pada saat aku diseret ke gudang Oleh Angela Dan diinjak-injak olehnya Kakiku berjalan mundur Dengan sendirinya Dan setelah yakin dengan Apa yang ada di pikiranku Aku berbalik Dan berlari menuju atap sekolah Dimana kenanganku dengan Maya tersisa Tiba di atap Aku langsung berjalan Menuju ke pagar pembatas Ingatan-ingatan tentang Maya terputar Hele-hele Sepertinya kamu benar-benar Naksir sama Brian ya Hah? Sok tahu Kita masih sama kan pilihannya Aku cuma lagi liati Memang cilak disana kok tuh Kamu kalau salah tingkah Selalu gak mutu Ya terserah sih kamu naksir siapa Tapi kamu sadar Dia udah ada pacar kan? Ya terus? Maya tersenyum sambil menggeleng Tidak Tidak ada apa-apa Aku tidak akan menghalangimu Kalau kamu mau mendekat ke geng itu Kalau sampai sesuatu terjadi Aku akan menjagamu Menjagaku? Iya Aku Akan Menjagamu Gadi sepertimu bisa melindungi apa? Hah? Lihat saja nanti Aku tertawa Oh Maya so sweet Hahaha Suara gaduh terdengar mendekat Dari arah tangga kuliah Teddy berlari ke arahku Melompat dan memegangi tubuhku Ow! Lepaskan! Aku tidak melakukan apapun pada Angela Maafkan aku Maafkan aku Hah? Teddy memeluk urat kakiku Nyaris menyembah Ew! Go away! Pergi sana! Maafkan aku! Aku tidak ingin mati! Hei! Kamu kenapa? Kamu kenapa sih? Aku tak mau diserang Maya Aku tak mau diserang Maya Ted Tenangkan dirimu Aku Aku tidak mau Tidak mau mati Takut Maya Maaf Kuayunkan terlapak tanganku Tepat mengenai pipi periam Tambun itu Teddy diam Duduk bersimpul di hadapanku Tetapannya kosong Sudah tenang? Dia mengangguk Tadi Sewaktu Ak Kami menunggumu Kami mendengar suara tawa Sekaligus jeritan Maya Dari berbagai arah Lalu Lalu belasan tangan keluar Dari setiap celah Menyerang kami Teddy diam Badannya berketar hebat Kamu tahu Apa yang terjadi pada Angela setelahnya? Teddy meringkuk Membenamkan wajahnya Sebisa mungkin diantara lutut Dimana Brian? Teddy menggeleng Lalu ia kembali bicara sendiri Maafkan aku Maafkan aku Aku masih diam Menatok Teddy Yang mulai kehilangan akas sehatnya Ketika angin dingin mulai bertiup Aku mulai hafal dengan angin ini Maya ada di sini? Dugaanku benar Teringanku mulai mendengar Suara tawa khas Maya Teddy berdiri Bersembunyi di balik punggungku Maya datang untuk menghukumku Maya datang untuk menghukumku Dia datang untuk menghukumku Sebuah bayangan entah dari mana muncul Melesat cepat ke arah Teddy Wow Teddy Peringatkan Teddy Tarik Teddy Tarik Teddy Tarik Benar gak? Aku segera menarik tubuh Teddy Tepat sebelum bayangan itu menabraknya Teddy yang asal ada bayangan kelam Melintas di hadapannya terdiam Aku memandang ke arah bayangan tadi lenyap Bersamaan dengan suara tawa Maya Yang memudar tertiup angin Maya Entah sejak kapan langit di luar mulai gelap Sedari tadi aku sibuk membersihkan foto Maya Selama itu pula banyak pikiran yang melintas di kepalaku Melihat apa yang dialami orang lain Teror yang ku alami seperti bukan apa-apa Maya tahu aku tidak terlibat Tapi kalau begitu kenapa ia menghantui aku dan Pak Harry Kuusap wajah Maya di foto itu Maya sahabatku Maya yang manis Kalau dipikir-pikir lagi Jangan-jangan selama ini kamu hanya ingin berkomunikasi denganku Janjimu di atap dulu Apa yang kamu lakukan pada Angela Itu usahamu untuk menjagaku Kuubahkan badanku Pandanganku tertuju pada langit-langit kamar Jangan jumpscare Maya Kamu di mana Aku kira ada jumpscare dari atapnya Ketika pagi ini tiba Aku memutuskan untuk berangkat sedikit lebih rajin daripada biasanya Kalau aku sedikit terlambat saja Pak Harry akan mengira aku akan membolos dan menjeputku lagi Pagi hari yang sedang kuupayakan untuk sedikit lebih positif Sepertinya tidak akan berjalan sesuai rencana Di hadapanku Angela telah berdiri di depan pintu masuk Jelas-jelas menungguku Mau apa dia Aku berancang-ancang untuk menghindari Tetapi ia berjalan pelan menghampiriku Brian hilang sejak kemarin Hah? Dia tidak kembali sejak kemarin kami diserang Maya Sejak kemarin? Kamu sudah periksa di penjuru sekolah? Angela menggeleng Aku tak tunggu jawaban lagi darinya Aku langsung berlari menuju ke dalam sekolah sambil teriak Periksa semua ruangan yang kalian pakai untuk membuli Maya Wow aku inisiatif banget Tidak ada Kalau begitu Periksa atap cek setiap kelas di kamar mandi Kamar mandi? Di kamar mandi Coba di kamar mandi bener gak? Salah ya? I don't know Jangan jumpscare Kamu sana yang masuk Enak aja nanti kalau pada kegirangan gimana? Kalian ngapain bengong di depan toilet cowok? Di toilet cowok tau ternyata Tidak Bisa minta periksa di dalam ada Brian? Tidak pak Sebentar ya Setidaknya kalau kena jumpscare Pak Apollo yang kena jumpscare Bukan aku Pak Apollo berjalan masuk ke dalam toilet Sesaat kemudian Ia keluar dengan mengatakan Tidak ada siapa-siapa Eh snihil Ada apa? Cuma petak umpet Ayo bayam sahabatku Kita cari di tempat lain Apa kau bilang? Sahabatku Angela menyeretku menjauh Sahabatku? Apa? Lihat-lihat Kita kemana lagi? Kemarin dia mau bunuh aku Sekarang sok-sok manggil sahabat Kalau begitu Periksa atap Oke Coba kita ke atap Nafas kami terengah-engah Karena berlari menaiki tangga Tidak ada Tidak ada siapa-siapa Serius nyari gak sih? Menurutmu ini gara-gara siapa? Cs Bertengkar disini tidak akan membantu Kalau begitu Cek setiap kelas Oke Cek setiap kelas Tidak mungkin disini kan? Kok benar Jika Brian disini setelah diserang Maya Orang-orang pasti sadar Nihil Tidak ada Tidak ada dimanapun Aku rasa kita tidak akan bisa mencari Kalau cuma berdua seperti ini Punya ide apa? Lapor guru? Jenius Kau pikir mereka akan percaya? Mungkin kalau guru lain tidak akan percaya Tapi kalau Pak Harry Ya kalau Pak Harry mungkin ya Dia sendiri juga pernah diserang Maya Mata Angela membelalak tak percaya Kita ke ruang guru Bukan Ketika tiba di ruang guru Kamu tidak mendapati keberadaan Pak Harry disana Lah Di saat dibutuhkan malah gak ada Tak lama berselang Pak Apollo dengan mengejutkan muncul di belakang kami Pada ngapain? Masih main petak umpet Hai Pak Lihat Pak Harry gak Pak? Pak Harry ya Hari ini tidak ke sekolah tuh Lah Izin katanya Mau nyusul ke rumahnya? Ke rumahnya? Sepertinya akan mengganggu Oke kita kesana Cus capcus Pada mau ke tempat Pak Harry? Iya Tahu alamatnya gak Pak? Sudah janjian belum? Dasar anak-anak gak sopan Hehehe Iya Kukeluarkan ponselku Udah mulai menghubungi Pak Harry Shimo Shimo Halo Tidak diangkat Eh Pak kok gak diangkat sih Pak? Kenapa di saat-saat seperti ini orang itu malah Betul sekali Angela Oke kita ada pesan baru Pak Harry Kamu tadi telepon Bapak? Iya Bapak ada waktu buat ketemu Pak Sekarang Bapak masih sedekat sibuk Ada apa maksudnya sedekat sibuk? Taipo ya biasa Bapak-Bapak Brian diculik mayah Ya Tuhan Sekarang posisi Bapak di luar kota Bapak akan langsung pulang Bisa temui Bapak di rumah Bapak nanti pulang sekolah Oke Jalan anggrek lalala perumahan Grandfield Itu alamat Bapak ya Untuk sekarang tenangkan dirimu dulu Oke Pusodorkan ponselku pada Angela Agar ia membaca percakapanku dengan Pak Harry Jadi sampai sore nanti kita tidak bisa apa-apa Keusahaan punggung orang itu Ia menunduk Wow sekarang kita besti Gitu Sepanjang pelajaran hari itu Kami benar-benar tidak tenang Hingga sedetik setelah bel tanda pelajaran usai Kami langsung melesat meninggalkan sekolah Wow Ini pekarangan Pak Harry Gila luasnya seperti hutan Tuh orang benar-benar suka tanemannya Yah mengingat bagaimana ia suka hal-hal botani Aku rasa wajar ia membuat pekarangannya menjadi seperti ini Cek Kulitku bisa editasi karena tubuhan disini Kenapa? Mau menyerah Kamu tidak akan mundur kan? Mau nyerah lu Tidak Ini demi Brian Aku tidak akan berhenti Kamu benar-benar cinta dengannya ya Tentu saja Kau pikir aku hanya terobsesi padanya Seperti kamu Wah lu ngajak berantem lu Aku? Terobsesi? Gak sadar diri ya Aku meraih kelah Angela dan mencengkramnya Hentikan Kita punya masalah besar Kenapa? Kau takut bermasalah denganku setelah sadar hantu Maya memang nyata Diam! Dengarkan suara di sekitar kita Aku mengeratkan gigiku Entah kenapa aku masih marah Tapi aku sadar Angela sedang tidak main-main Hanya ada suara burung-burung yang mungkin bersarang di pohon Tetapi lambat laun aku sadar Itu sesuatu yang lain Ini? Tangisan Maya? What? Suara tangisan itu semakin lama semakin jelas dan menggema Dengan sendirinya aku dan Angela berdiri saling memunggungi Berjaga-jaga atas apa saja yang bisa jadi menyerang kami Dia disini Aku berbalik menatap apa yang dilihat Angela Maya? Di hadapanku kini terpampak sosok Maya Berdiri menghadang di tengah satu-satunya jalan Kita harus mencari jalan lain Lu kira game apa? Aku rasa Aku akan menghampirinya Maya? Oke kita udah punya lima Lima petunjuk Hei kau mau apa? Hentikan! Angela menahan bahuku Aku menoleh tersenyum dan menepis tangannya Don't touch me! Jangan sentuh aku Kita udah bukan best lagi Langkahku terasa ringan ketika aku mendekat pada Maya Semakin aku dekat dengannya Aku semakin yakin Maya tidak akan menyakitiku Maya Maya menatapku Wajahnya terlihat cemas seakan-akan menangis Selama ini kamu pasti tersiksa Maya Maafkan aku yang menyalah artikan kebaikanmu Selama ini kamu hanya ingin menjaga aku kan? Semua sudah baik-baik saja sekarang Kau bisa kembalikan Brian pada kami Maya tampak menggeleng Perlahan ia mengangkat tangannya Ia sodorkan padaku Maya ingin apa? Dia ingin aku menyentuhnya Oke Kita sentuh dia Maya kok Oh Seakan mendengar isi kepalaku Maya menggelengkan kepalanya Kamu ingin aku menyentuh tanganmu? Maya mengangguk Come here bestie Perlahanku beranikan diri untuk menyodorkan tanganku pada Maya Semakin dekat tanganku Semakin kulitku merasa dingin yang membangkukan Tanganku akhirnya menyentuh telapak tangan Maya Kilatan-kilatan ingatan Maya bertubi-tubi melintas di kepalaku Kepalaku terasa sempoyongan Semua kejadian ingatan Maya dibunuh masuk ke dalam diriku Hah? Jadi beneran dia dibunuh? Ku pegang ke kepalaku agar tidak meledak Tanpa sadar aku berterik sejadi-jadinya Bayem? Sadar! Kesedaranku pulih Ku dapati diriku bersana pada Angela Maya tak terlihat lagi Gila Kau nggak apa-apa Aku Aku tahu di mana Maya disemayamkan Kita harus temui Pak Harry Aku hanya diam sepanjang sisa perjalanan kami Angela pun sepertinya tidak tertarik untuk membahas apa yang sudah terjadi Jadi di mana? Kau dipikir-pikir Semua kejadian berawal setelah Maya hilang dan jarinya ditemukan Hmm? Dan sehari sebelum Maya hilang Ia telah disiksa olehmu dan yang lain Kenapa masih mau menyalah-nyalahkan kami? Aku masih ingat isi laporan Maya ketika mengadukan kalian Kalian tidak merasa itu berlebihan Angela membuang mukanya Hmm? Jadi dia mengadukan kami? Kenapa aku tidak pernah dipanggil untuk masalah itu? Aku mengangkat bahu Shino nggak tahu Sewaktu aku menolong Karen dari serangan Maya Dia bilang apa? Dia bilang kalian tidak melakukan apapun yang mematikan padanya Kamu minta aku melakukan hal yang mematikan padamu Tentu saja kami tidak akan membunuhnya Terus kenapa kalian harus intimidasi aku, ha? Eh, ngomong-ngomong Dari mana kamu tahu Pak Harry juga diserang Waktu aku kabur dari kamu yang mau hajar aku Aku sembunyi di ruang guru Dan Pak Harry beserta seisi ruangan penuh dengan lumpur Khas, Maya Nah, begitu ya Hmm Kenapa dia diserang juga ya? Kecurigaan Pak Harry sih mungkin karena ia terlambat menyadari Maya ada masalah Tapi sampai segitunya Kamu aja tidak separah itu Apa yang diomongin Angela masuk akal Aku tengadah Ku biarkan ingatanku kembali memutar Potongan-potongan kenangan Maya Maya, kalau kamu disini berikan kami petunjuk Tekan ya untuk melanjutkan Cahaya menyelawakan itu memudar Ku dapati diriku di lorong sekolah Nafasku terengah-engah Aku berdiri menghadap loker Maya Tanganku bergerak sendiri Membuka loker itu Seketika itu aku melihat cermin yang terpasang di dalam loker Maya Maya? Tidak, tunggu Ini bayanganku sendiri Oh, kita jadi Maya Ini ingatan Maya? Iya, ini pasti ingatannya Ini disampaikan Maya Aku melihat kesekeliling Keadaan tampak kacau Banyak rambut bertebaran di sekelilingku Ini sesaat sebelum Maya hilang Oke, ada pesan dari Pak Harry Mereka melakukannya lagi Aku benar-benar sudah tidak mampu Kurasa kita harus bertemu Bapak takut kamu melakukan hal yang buruk Iya Kamu ketama sekolah ya? Ketemu di sana Kok creepy banget sih? Maya sempat membuat janji dengan Pak Harry Oh no, baby Maya Kamu ngapain? Sama si Harry Potter Aku mencoba untuk membalas pesan itu Tetapi cahaya menyelongkand kembali muncul Ah, nanggung woy Mana lanjutannya? Oh iya, lanjutannya langsung di sini ya Di kebun Higanbana Ketika cahaya itu memudar Aku telah berpindah tempat Ini taman sekolah? Oke, ada pesan lagi Bapak dimana? Aku sudah di taman Iya, tunggu Bapak ada urusan sedikit Oke Ah Ada apa? Sepasang tangan dari belakang Tiba-tiba muncul membekapku Ini? Ini pelakunya! Berbalik Pak Harry sendiri jangan-jangan Reflek aku berbalik Aku harus tahu siapa yang mencelakai Maya Saat aku berbalik Aku merasa jari terunjukku terkena benda tajam Begitu sakit Seperti tulangku Ikut terpotong What? Ini? Saat jari Maya terpotong? Maya! Aku masih belum bisa melihat siapa pelakunya Tetapi cahaya menyelongkand itu terlanjur muncul kembali Maya! Ini dimana? Aku merasa tubuhku tengah terbaring Di dalam sebuah lubang Tubuhku tak bisa bergerak Ini tempat Maya dikuburkan What? Maya? Maya dikubur ketika masih hidup? Ya Tuhan Ya Tuhanku Loh What? Maya? Jadi nih kumpulan bunga higanbana itu tuh Ada mayatnya si Maya? That is so sick! Kenapa? Aku rasa aku tahu apa yang sebenarnya terjadi Soal hilangnya Maya Kurai tangan Angela Kutarik ia agar menghentikan langkahnya Cepat kita harus Hah? Kalian disini rupanya Oh no! Pak Heri muncul Aku tidak yakin apakah aku senang ia datang atau tidak Hei! Kenapa pegangan tangan begitu? Eh! Angela menepis tanganku Gak tahu tuh kamu keserupan Aku hanya diam Mataku memandang tajam pada Pak Heri Ya sudah Ayo ke rumah bapak Kok aku gak percaya ya? Disini kalian kena banyak gigitan nyamuk ya? Bapak ini guru sekolah musik apa guru kehutanan? Ya kalau bisa sih maunya semua Dari tadi kamu diam aja Kamu tidak apa-apa Bayem Aku hanya menggeleng Aku tidak mau fokusku terpecah Ya kalian sedang melewati masa-masa yang berat sih Seharusnya aku lebih paham perasaan kalian Jadi Kalian sudah mengalami apa? Angela menyampaikan semua yang ia tahu Pak Heri lalu berbalik menoleh ke arahku Bagaimana denganmu? Ada yang bapak belum tahu? Kurasa Maya sangat marah Kurasa Maya sangat marah Aku bilang begitu hanya untuk menurunkan kewaspadaan guru itu Begitu ia lengah Kulemparkan badanku Ia jatuh dan tertindih olehku Hei! Wah mukanya! Gadis bodoh! Apa yang kau lakukan? Bantu aku! Dia yang bunuh Maya! Hah? Ini gila! Angela berlari ke arahku Tetapi Pak Heri bergerak lebih cepat Ia mengeluarkan sebuah belati Dan ia menodongkannya padaku Angela berhenti seakan membeku Mungkin ia sadar Sedikit saja salah mengambil tindakan Nyawaku akan hilang Anak pintar! Wah ekspresinya berubah Sambil menyeretku Lelaki itu berjalan perlahan ke belakang Angela Ia tersenyum Lalu memukul tongkok Angela Membuatnya ambruk tak sadarkan diri Angela! Oke! Angela sudah mengerjakan tugasnya Sekarang giliran kamu Guru itu mendorongku Hingga aku jatuh di atas Angela Tapi kalau kamu juga pingsan Akunya yang repot ya Bayang Tolong bantu Papa Angela ya Kasihkan dia sepertinya kecapean Kok dia kayak double personality gitu sih? Lelaki itu tersenyum Belatinya teracung di hadapanku Gua bales juga lu Aku tak punya pilihan Susah payah aku memapah Angela Menembus pekarangan terkutuk ini Begitu tiba di depan rumah Aku merasa tengok kepalaku dihantam Waduh! Serta-merta aku ambruk Oh no! Apakah aku meninggoy juga? Oke! Terima kasih sudah mengumpulkan tugas ya Aku tak tahu apa yang terjadi setelahnya Kesadaran ku hilang What? Kok ada gergaji? Serem banget deh Ketika kesadaran ku pulih Ku dapati diriku berada dalam Sebuah ruangan yang lembab dan pengap Ini... Ini dimana? Ku coba untuk bangkit Tidak bisa Rupanya aku diikat di sebuah tiang Bersama dengan Angela Dan di depanku Ya Tuhan di depanku Brian terkulai tak sadarkan diri Lom Kita semua diculik Hei! Brian! Brian! Tunggu! Aku manggilnya Brian atau Brian ya? Yang pun random banget Oke Brian, Brian mana aja lah oke Kau masih hidup kan? Hei! Mendengar aku panik Angela ikut terbangun Menyadari pacarnya dalam keadaan mengerikan Di hadapannya Ia ikut berteriak-teriak Oh kalian sudah bangun Pak Harry! Lepaskan aku Jadi benar kau pelakunya Kenapa kau membunuh Maya? Pak Harry tampak berjalan menuruni tangga Ia membawa nampan berisi dua gelas air minum Ber... Apa yang kau lakukan pada Brian? Lepaskan aku! Shhh! Jangan teriak-teriak di rumah orang Ya ampun Pak! Aku tidak mau memanggilnya dengan Pak lagi Harry berjalan menghampiri kami Dan menyodorkan es jeruk di hadapan muka kami Ayo diminum dulu Ih! Sumpah ya Serem banget Aku hanya menatap tajam ke arahnya Aku benar-benar marah Nggak sudi aku minumnya Nggak sudi Kamu itu susahnya kalau disuruh Guru itu mengambil gelas es jeruk Ia menuangkannya secara perlahan di atas kepala aku Jadi kau yang menjelik Brian? Oh dia yang datang padaku untuk mencari perlindungan kok? Jadi ya aku putuskan untuk menjaganya saja disini Sama seperti bagaimana aku menjaga Maya Hah? Menjaga Maya? Creepy banget sumpah ini guru Guru itu tersenyum ramah Lalu berdiri Memilih sebuah piringan musik Dan memainkannya Lagu yang bagus ya Ku dengar Musik bisa memberi pengaruh baik pada pertumbuhan tanaman Apalagi kalau ditanam di media yang bagus Berhenti bicara tidak jelas Lepaskan kami! Tidak jelas Bagaimana bisa? Tanya Bayem Ia setuju higan bana yang ku tanam di atas mayat Maya tumbuh dengan indah I knew it Sudah kuduga Kau bunuh Maya untuk itu? Susah paham ya Maya gadis yang manis Sayang ia mulai layu Hah? Aku harus segera mengabadikannya selagi ia masih punya harapan di matanya Dan kau akan melakukan itu ke Brian? Loh Ya harus Kalian kan dihantui oleh Maya Bapak tidak mau harapan kalian pudar sia-sia Lelaki itu berdiri dan meraih sekop Biar ku tembak Kalian pasti tidak mau membantuku menggali lubang kubur kalian kan? Anak zaman sekarang memang tidak pedulian Ya ampun Harry beranjak Menuju ke sebuah lemari dan mencoba meraih sekop yang ia taruh di atas Lelaki itu benar-benar sudah membakar emosiku Aku menggelet sebisa mungkin untuk lepas dari ikatan ini Lepas! Tiba-tiba Angela membanturkan kepalanya padaku Aku menoleh Apa sih? Kamu sudah menyerah Kamu sekomplotan Udah gila Hah? Shh Diam Lihat ini Jangan mencuri perhatiannya Aku menoleh ke belakang Kulihat ia sedang sibuk memotong tali pengikat kami dengan pisau lipat Dapet pisau dari mana? Dengan semua serangan maya selalu melibatkan sulur Aku sudah mempersiapkan diri Wow Good move Angela Setidaknya kali ini aku di pihakmu Jadi kau juga mempersiapkan diri untuk lumpur-lumpur itu? Aku bawa tisu basah Mau minta Shh Udah Jangan diskusi Ntar dulu Kita lepas dulu Oke Mengagumkan ya Pola pikirnya sederhana sekali Seketika kami terperanjat Wajah pisau kepat itu Entah sejak kapan Sudah berada di dekat kami Ikut mendengarkan Beruntung Hal itu terjadi tepat ketika Angela selesai memotong pengikat kami Dengan nafas yang sama kami melayangkan tendangan kami Mendepak Harry mundur beberapa langkah Yes Anak-anak kurang ajar Siapa yang mengajari kalian seperti ini? Wah mulai marah dia Harry menyosong kami dengan belatinya yang terhunus Tepat ke arahku Hati-hati Tangkis lawan bertahan Tangkis, 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 tangkis I don't know Aku jangan meninggoy Kusilangkan kedua tanganku di depan wajah untuk berlindung Tetapi Angela bergerak lebih cepat Ia ikut mengacung kapis Soyal Lipati untuk melawan Tentu saja kalah Angela meringkuk Ia memegangi tangannya yang kini dibanjiri darah No Akibat sayatan dari belati Harry Oh no Angela 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 dengan tersyok-syok bangkit Dan menghampiri Harry yang masih diam Asik memandanginya Angela merengkuh tubuh psikopat itu sebisanya Jangan pedulukan aku Bawa Brian pergi Panggil polisi Angela kamu segitunya Buat nama Tim Brian Oh my god Tidak ada waktu untuk berdebat Ini bukan horror pici sun Aku segera angkat kaki Sial dengan tangan terluka seperti itu Angela tak bisa menahan lama Harry berhasil menyusulku Ia langsung menjabak rambutku Dan begitu saja ia membenturkan kepalaku ke dinding Ow Oh my god Pandanganku berkunang-kunang Benturan yang ku alami lebih keras daripada yang ku duga Dalam keadaan limbung Kepalaku kembali dibenturkan Gila sih ini guru Sekali lagi Lelaki laknat itu menghantamkan kepalaku ke dinding Lebih keras daripada yang sebelum-sebelumnya Gila Susah payah aku bangkit Kuusap kepalaku Basah Darah Oh Mata itu Harry berjalan bersemangat menghampiriku Sepertinya Ada yang ingin kamu sampaikan Ayo nak Katakan saja Jangan malu-malu Harry mundur beberapa langkah Berdiri di atas meja Lalu melempar belatinya ke lantai Di antara aku dan Angela Oke anak-anak Ini pelajaran terakhir dari bapak Malam ini kita akan pelajaran praktek Hasil yang kita kejar adalah Malam ini Pembunuh di ruang ini Tidak hanya satu orang Harry mengedepkan matanya padaku Aku menjagokanmu Jangan bilang-bilang ke Angela ya What? Baik aku maupun Angela tak bergerak Kesal menunggu Ia turun dari kursinya Dan mengambil pisau Kenapa tidak paham-paham juga sih? Kamu suka darah Kau mau berlatih ini? Ia menarik tanganku Dan memaksaku menggenggam pisau itu Kau sudah dewasa Kau punya kuasa penuh atas benda ini Perlihatkan padaku Apa yang ingin kamu lakukan dengan benda ini Aku tidak mau pisau Aku cukup punya ini Aku menatap nanar pada pisau Yang bersimbah darah itu Apakah pisau ini juga Yang digunakan untuk membunuh Maya? Lihat itu Di sana Di sebelah kananmu Ada Angela Yang sering membulimu Di sebelah kiri Ada Brian Kudengar kamu suka dengannya kan? Untuk apa membiarkan dia tetap ada Kalau tidak menjadi milikmu Mau bunuh yang mana? Kanan? Kiri? Sisakan satu untuk ku bersenang-senang Gila Kanan atau kiri? Apa? Aku berada di situasi apa ini? Aku tidak salah saja Aku masih belum bergerak Tetapi tatapanku Seolah terpaku ke arah kanan Menatap Angela Amarah yang menjadi pendorongmu ya Bukan keputusan yang salah Selama kamu tidak ragu Bagaimanapun juga Tanpa amarah Peperangan tidak akan dimenangkan What? Dengan lembut Harry mendorong ke punggungku Agar mendekat pada Angela Bayem Bayem Kembali ke akar sehatmu Berisik Ada apa? Kusodorkan tanganku padanya Untuk membantunya berdiri Belatihnya sudah di tanganku Mau kamu atau aku saja yang bunuh dia Hah? Gadis jalang Kau membuatku nyaris menangis Awas kamu Aku tidak akan bilang siapa-siapa Dengan keadaan seperti ini Aku rasa aku hanya akan mempersulitmu Bisa kau hadapi sendiri Aku tidak akan bilang siapa-siapa Bawa pergi pacarmu sana Oh kita keren banget Udah Angela pergi sana Well at least Walaupun kita di awal Tidak punya hubungan yang baik Tapi setidaknya di saat-saat Genting seperti ini Kita bisa saling percaya Satu sama lain Girls power Girls power Oke Angela tersenyum Lalu melangkah menuju Brian Sementara aku Aku berbalik menyongsong Harry Wah sebuah pertunjukan Dia mengharukan Sayangnya membosankan Harry itu tampak merogos sesuatu Di balik bajunya Dia mengeluarkan sebuah pistol genggam Pistol? Gila banyak Banyak plot twistnya Tau-tau Mana pistolku? Aku juga punya pistol ya Kau kira aku hanya punya ini Aku juga punya pistol Sebentar Kamu kira aku cuma punya ini Aku juga punya ini Aku akan merindukanmu Oh my god Lu jangan macem-macem Gue juga punya pistol ya Bahuku seperti dihantam oleh sesuatu yang tak terlihat Menembus kulit dan daging Panas Aku terpelanting Dalam keadaan lain mungkin aku akan menyerah begitu saja setelah ini Tapi dari tadi semua hal sudah terasa gila Entah sejak kapan aku sudah berdiri lagi Ya kita banyak adrenalin ini Hah tidak kena ya Maaf-maaf Biar Bapak ulangi lagi Biar ku binik dengan lebih hati-hati sekarang Oke udah-udah pas belum Lelaki itu mengarahkan pistolnya kembali ke arahku Luka tembakan pertama mungkin tidak vital Tetapi tetap saja itu menguras tenagaku Kakiku bergetar Aku tidak akan bisa menghindari kali ini Salam untuk Maya ya Aku Aku tidak bisa kau atur Aku masih akan hidup Aku tidak akan mati darimu Aku gak akan mati darimu Ya sudah Terserah Kelas dibubarkan Anak-anak Apakah aku akan mati Aku tidak takut Aku tidak akan menutup mata Oh pelurunya habis Yes Ini juga habis pelurunya Harry menatap pistolnya Senjata jarak jauh itu Kini telah dililiti oleh seluruh-selur tanaman Mengunci bagaian pengaman Oh Ternyata dia disini juga Maya 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 Bahkan di saat-saat terakhir Kamu juga menolongku Gelas semakin meriah Kau datang untuk menjemput sahabatmu Maya Lelaki itu mencoba membuka lilitan seluruh yang membelit pistolnya Ketika ia berhasil Ia langsung mengacukan pistolnya kembali ke arahku Maya Saat itu Maya mulai bersenandung Pertahan dari berbagai arah Tangan-tangan keluar merayap Dari segala celah Tangan-tangan tanpa jari telunjuk Maya Tangan-tangan itu menggerayangi tubuh Harry Membelit dan menjerat Berhenti mengganggu ku Aku senang berbaik hati Mau mengirim temanmu untukmu Tahu Harry terus mencoba memberontak dari jeratan-jeratan itu Ku bilang lepas Suara omelan Harry lama-kelamaan hanya berubah menjadi jeritan Aku hanya bisa terduduk kaku Melihat pemandangan yang ada di depanku Oh itu beneran Maya Tangan-tangan itu masuk ke dalam mulut Harry Menjejali Bibir laki gila itu seakan-akan ingin menghancurkannya dari dalam Ketika semua tangan-tangan itu telah masuk ke dalam tubuhnya Harry berjalan beberapa langkah ke hadapanku Ia memegangi mulutnya Sedetik kemudian semua tangan itu menyembur keluar Aku ragu dengan pandanganku sendiri Tapi rasanya Tangan-tangan itu tampak seperti menyeret sesuatu dari dalam diri Harry Tangan-tangan itu menghilang Harry hanya duduk terdiam di lantai Hey Lelaki itu diam Matanya terlihat kosong Melihat keadaannya Meskipun ia masih bernafas Kurasa jiwanya telah dibawa pergi darinya Oh kayak di ini gak sih Di apa Di film KKN Desa Penari Kayak jiwanya tuh dibawa pergi Jadi emang tubuhnya masih ada Tapi rohnya udah dibawa pergi Dengan tersewak-sewak Angela menghampiriku Brian Apa yang terjadi? Apa yang Maya lakukan? Dia Dia memenuhi janjinya padaku Dia menutaskan dendamnya Dia menjagaku Dia memenuhi janjinya padaku Maya Angela mendekati Harry Menatapnya tajam Lalu berbalik menatapku Dia masih hidup? Mungkin Aku rasa dia sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi Kita pulang? Kalian pulang duluan aja Atau ke rumah sakit Atau ke polisi Aku masih ada urusan Ada yang ingin kutemui Dengan keadaan seperti ini Siapa? Maya Besti Aku sudah tak sabar lagi Aku ingin bertemu Maya Maya yang pernah aku peluk Bukan hanya roh Maya yang selama ini membayangi Aku tak melambatkan lariku ketika gerbang sekolah terpampang di depanku Aku langsung melempati pagar itu Hei kalian lagi Kalian? Aku menoleh ke belakang Kulihat Angela dan Brian Tampak mencoba menahan Pak Apollo Agar tak menghentikanku Oh thank you Besti Mereka mengikutiku Abaikan kami Maya menunggumu Kalian berdua yang akrab ya Yang akur ya Aku tersenyum dan kembali melaju Menuju taman dimana Maya berada Besti Aku mulai mencangkuli tanah taman Tidak bukan taman Makam Maya Agak creepy Agak horror Tapi musiknya indah sih Jadi ya Kita nikmati saja suasananya Semua rasa lelah Semua rasa sakit Dari kejadian tadi seakan tak terasa Barusan kita udah kayak hidup dan mati ya Sekarang aku gak lima akam Dengan musik-musik kayak gini Ayuna sekopku berhenti ketika aku Merasa membentur benda yang aku yakin Bukan tanah ataupun akar Tangan Kulepar begitu saja sekopku Dengan tanganku aku mulai menyikirkan Sisa tanah yang ada Dan di mataku kini terpampang tubuh Maya Oh Maya Kok nyesek sih Oh 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 my god aku mau nangis Oh no Oh my god Serta-merta ku peluk tubuh Maya Aku menangis sejadi-jadinya Aku tidak peduli tubuh ini telah membusuk Ini adalah tubuh Maya 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 aku yang sangat kurindukan Dari tubuhku tak berjauhnya Aku merasa ada kehangatan menyelimutiku Oh my god This is so beautiful Apakah jiwa Maya juga disini? Apakah dia juga memeluku? Aku mungkin tidak melihatnya Tapi kurasa Maya melakukan ini Dengan lembut dan pelan Ku dengar senandung kami berdua kembali terlantun Lagu itu tak membawakan teror apapun Aku rasa Itu salam perpisahan dari Maya Oh my god This is so beautiful Duh mengharukan banget ya Oh my god Oh my god aku gak nyangka astaga Thank you Maya gambarnya indah banget I love it Great job Agate Kerja bagus banget Agate It's amazing I love this so much Walaupun tadi kesel ya Dan antara hidup dan mati ya Oke Pengadilan atas tersangka HR Guru yang menyiksa dan membunuh siswanya sendiri Telah memasuki babak akhir Dia diadili kan Justice Sweet justice Terhitung hari ini Entah sudah berapa bulan proses sidang berjalan Kurasa hal itu sudah tak berarti lagi Aku yakin Harry Richard tidak akan bisa melakukan apapun lagi Di sisa hidupnya Maya sudah menangani hal itu Dengan ini semua selesai Mereka benar-benar tidak tahu apa itu Bila pintu ya Dilempar keriki lagi ya Kubuka pintu jendelaku Kulihat Brian, Angela, Karen, dan Teddy telah berdiri di depan rumahku Kupikir kau masih jadi putri tidur Sebentar lagi masuk Ayo Aku tertawa Lalu kurai tasku Dan langsung turun Kita berangkat sekolah ya Hampir lupa Aku menghampiri figura fotoku Dan Maya ku usap foto itu Aku berangkat Maya Aku suka Aku gak nyangka Aku nangis loh Aku gak nyangka Padahal tadi aku udah kayak Mana jumpscarenya Mana jumpscarenya Aku siap kalau ada jumpscare Keren banget Great job Aduh sumpah ya Aku gak nyangka Mengharukan banget gambarnya indah Musiknya indah Sumpah keren Great job Kalian wajib deh Sumpah kalian wajib banget main ini deh Sumpah bagus banget Oh It's so pretty The end Oh my god Oh iya Kalau itu yang jadi versi anunya ya Bayem Sorry Kalau yang versi cowok Siapa sih namanya Aku gak tau Kalau yang cerah Rika kan nama aslinya Indah banget Makasih Maya Setia banget sih Di saat-saat terakhir loh Iya aku simpen Apakah kau ingin menyimpan Yes Aku simpen Yes Ambil semua diamondku Ambil semuanya Agate Ambil semua diamondku Ambil Ilustrasi ini berhasil disimpan Ini indah banget sumpah Aduh Aku terbawa suasana banget Aku kayak Gak dang it Ini kan horror Harusnya kenapa Aku malah nangis Aku orangnya gampang Terharu banget Oke Oh my god Ambil semua diamondku Ambil Tuh Ilustrasi berhasil disimpan Oh It's so beautiful Kita bertemu lagi Kita sadar kalo Maya itu suka sama kita Tunggu dulu Oh wait a minute Kalo aku jadi yang cowok Aku tetep naksir sama Brian Gitu aku jadi Jadi boys love dong Gak gak Aku yakin mungkin Kalo aku jadi si Si siapa namanya Kalo aku misalnya Jadi si versi cowok Kalo aku jadi si bayam versi cowok Mungkin aku Naksirnya ke Angela Jadi kita lebih Banyak berkonfrontasinya Sama si Brian Kayaknya Maya Maya I love this art So much Maya Justice for Maya Maya No This is so sad Kalian wajib Kalian wajib Baca visual novel ini Oke Dan kalian harus dukung Developernya Oke Oh aku juga pengen liat Yang versi cowok sih Ya kalo kalian pengen liat Yang versi cowoknya Ya kalian mainin sendiri Dan kalian buka sendiri Oke art-artnya Oke So itu tadi Untuk catatan Maya Dari Agate Dari Memories Ya Sekali lagi terima kasih Wiarta Dan Tim-tim yang gambar juga Keren banget Aku suka semuanya Dari art Musik dan sebagainya It's the best Jangan lupa like Dan subscribe Untuk mendukung perkembangan Channel ini Saya terima kasih Arigatumah tersewan Have a nice day Bye-bye Ciao Bye-bye